Assalamu'alaikum bu Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Niki dengan bu Sintan Saya Fafi Irawati Jopal dari Situs Kudu Gua Made dan juga Jopal dari Sendang Made Oh gitu Bu ini namanya situs apa bu Situs Sendang Made Situs Sendang Made Ini pertinggalannya siapa bu Dari Masa Erlangga Masa Erlangga ya Terus Situs-situs disini tuh Kan banyak sendang-sendangnya bu Itu ada berapa sendang bu Kalau sendangnya sendiri ada tujuh Karena dinamakan sendang mati Karena sendang made terletak di desa made Tapi sendangnya sendiri ada tujuh Sendang sumber payung Sendang kamulian Sendang raja Sendang condong Sendang gede Sendang pomben Sendang panggilan Semuanya itu Sejaknya dari Raja Erlangga bu Iya Jadi setiap sendang itu Pasti ada Itu manfaatnya sendiri-sendiri Kalau sendang pomben Biasa digunakan untuk Minum dan ritual-ritual Kalau sendang sumber payung Itu yang mengaliri Dari keseluruhan sendang-sendang Sendang raja Biasa digunakan untuk mandi Kungum sinin dan sebagainya Sendang sumber payung Biasanya digunakan Apa itu condong bisa digunakan untuk yang Ini hajatan kan teman mas Ambil air tanam riku Dibawa ke rumah untuk ritual hajatan Terus yang berkunjung ke sini tuh Biasanya dari mana saja bu Jauh 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 Selain lokal juga ada yang dari luar daerah Dari Bali Ada Sulawesi Macem-macem Juga dari luar negeri juga ada Ada cerita lagi bu Mistis-mistisnya seperti itu Kalau mistisnya itu ya Tergantung setiap orang itu Pasti mempunyai pendapat sendiri-sendiri ya Tapi kalau kami Jogbal itu ditugaskan Untuk menceritakan tentang realnya saja Kalau mistisnya ya Setiap orang ada yang mengatakan Di sini ada ABC itu Oh walang bisa Saya gak bisa menjelaskan Terlalu detail untuk mistisnya Tapi ya Gimana bumi dipijak Di situ lagi dijunjung Setiap tempat pasti ada Kearifan lokalnya Yang harus kita jaga Pasti ada Sesuatu hal yang harus Kita lestarikan Kita uri-uri Kita jaga Dan kita hormati Terima kasih bu ya Nah ini lor ya Ini saya berada di Wilayah Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang Jawa Timur Indonesia Raya Merdeka Jadi kali ini Saya akan penelusuran Akan mereview Sebuah situs sendang-sendang Yang berada di area sini ya Jadi di tempat ini Juga ada Sendang Condong Sendang Condong ini Diduga dulu Peninggalan dari Raja Erlangga ya Kerajaan Kahuripan Ini tempatnya Sangat indah Sekali disini Terus disini Juga ada Ikane ya Ikane Bau besar-besar Disini Soalnya dicemplungi Coba kita akan melihat Yang sebelah sana ya Itu disana itu Ibu jupelnya lagi Nyapu-nyapu Biar bersih Jadi Jadi suasananya disini Itu masih sepi ya Karena disini itu Masih pagi Jadi sendang ini Karena dulu diduga Peninggalan dari Raja Erlangga ya Dari Kerajaan Kahuripan Yang masih ada Sampai sekarang Jadi ini Peninggalan Leluhur kita Dulu Yang masih ada Sampai sekarang Ini Bata-batanya Itu Masih utuh ya Bata kunonya Peninggalan Zaman dulu Yang masih ada Sampai sekarang Seperti ini Coba ini Kondisinya kan Sudah hancur Sekarang itu Karena Termakan usia Karena ini Usianya kan Sudah Beratus-ratus tahun Sampai sekarang Masih ada Jadi ini Namanya Sendang Made Yang Diduga dulu Peninggalan dari Raja Erlangga Seperti ini Terus disini ada Bekas-bekas Genteng Nah ini Genteng-genteng ini Cuma ini Posisinya itu Sudah Hancur Semua ini Karena Sudah Sangking Lamanya Waktu Jadinya ya Hancur Nah ini Jadi Sendang ini Sebenarnya itu Ada alirannya Seperti Sungai Itu Mengarah Kesana Itu Sepertinya itu Mengarah Ke area Sawa Sendang ini Terus Ajaibnya Sendang ini Itu Enggak Pernah Sat Atau Airnya itu Tidak Pernah Kering Airnya itu Tidak Pernah Kering Ini Suatu Keajaiban Dunia Sendang ini Airnya itu Tidak Pernah Kering Meskipun Musim Kemarau Nah ini Ajaibnya Nah ini Ini Seandainya Dekoras itu Anu ya Bersih Ini Ini banyak ikan Itu Jendul 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 Banyak ikan Jadi Disini Itu Tempatnya Itu Indah Sekali Asri Sekali Disini Ini Kalau Hari Minggu Itu Biasanya Itu Rawamai Sekali Disini Dibuat Cangkru-cangkruan Jagong-jagongan Disini Itu Ada Batu Seperti Batu Lingga Mungkin Di bawahnya Ini Ada Batu Yoninya Disini Ada Batu Lingga Seperti Ini Ini Batu Lingga Terus Di Dalamnya Ini Ada Apanya Saya Tidak Tau Seperti Oma Oma Mungkin Di Dalam Itu Juga Ada Tempat Untuk Ritual Coba Ini Saya Akan Kelinong-kelinong Kesini Jadi Sungai Ini Aliran Dari Sendang Jadi Air Ini Juga Mengarah Ke Sendang Sana Seperti Ini Ini Tempatnya Sangat Indah Sekali Ini Masih Pagi Ini Sekitar Jam Sembilanan Ini Situ Sendang Made Jadi Saya Ini Kelinong-kelinong Disini Tempatnya Adem Sekali Maseri Sekali Disini Itu Airnya Juga Gemper Disitu Jadi Ini Namanya Sendang Made Jadi Yang Dibuat Ritual Ritual Itu Biasanya Juga Disendang Ini Kepala Sampai 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 Terima kasih.